Mengenai tuntutan ketum forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia FGHN LPSI, Heti Kustrianingsi agar ada payung hukum bagi mereka, Kat Moko Ari mengungkapkan sulit dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam sukses bagi rekan Bapak Ibu dimanapun berada, dan rekan-rekan subscriber terima kasih, Anda masih tetap setia dalam channel tutorial dan media informasi. Rekan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi yang mana, terkait dengan Pejabat Kemenpan RB sampaikan kabar penting soal PPPK Guru Tahap 3. Para peserta tes PPPK Guru Tahap 2 yang hari ini dinyatakan tidak lulus, siap-siap saja mengikuti seleksi berikutnya. Pemerintah akan tetap menggelar seleksi PPPK Guru Tahap 3. Pesertanya ialah guru honorer negeri yang tidak lulus tes Tahap 1 dan 2. Kemudian guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru PPG, yang tidak lulus Tahap 2. Ditambah lagi dengan guru honorer negeri maupun peserta yang tidak punya formasi di daerahnya. Pelaksana tugas PIT ASDEP perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Katmoko Aris Sambodo mengungkapkan pada seleksi PPPK Guru Tahap 3 ini sifatnya nasional. Dengan demikian para peserta bisa memilih formasi lintas kabupaten, kota, dan provinsi lainnya. Dia menegaskan bagi para peserta tidak lulus PPPK baik karena formasinya tidak ada maupun formasi abis tetap harus mengikuti seleksi PPPK Tahap 3. Seleksi harus diikuti untuk mendapatkan optimalisasi. Yang ingin mendapatkan optimalisasi harus tetap ikut seleksi PPPK Guru Tahap 3. Optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong usai seleksi Tahap 3, kata Katmoko Aris saat menerima para guru honorer dari FGHN LPSI yang melakukan aksi di kantor Kemenpan RB, Kamis, tanggal 6 Januari 2022. Mengenai tuntutan ketum forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia FGHN LPSI, Heti Kustrianingsi agar ada payung hukum bagi mereka, Katmoko Aris mengungkapkan sulit dipenuhi. Hal itu dikarenakan butuh proses panjang, sementara seleksi PPPK Guru 2021 harus sudah diselesaikan secepatnya. Dia hanya menyarankan agar para guru honorer yang lulus passing grade, tetapi tidak punya formasi itu untuk ikut seleksi lagi. Dengan seleksi ketiga, para peserta bisa memperbaiki nilainya. Kawan-kawan guru honorer bisa berebut formasi lagi di tahap ketiga. Jangkauannya lebih luas, ucapnya. Dia menyebutkan seleksi PPPK Guru 2021 akan menjadi bahan evaluasi dalam pengadaan ASN 2022. Pasalnya, terjadi perpecahan antara sesama guru, baik sekolah negeri maupun swasta. Pasti akan kami evaluasi, namun kami berharap yang tidak lulus PPPK tahap 2 dalam pengumuman hari ini. Persiapkan diri menghadapi seleksi tahap 3, Pungkas Katmoko Aris Sambodo. Demikian informasi pada kesempatan ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!